selamat menikmati selamat menikmati takwil tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya juga ketika nabi misalnya harus kita takwil berarti berarti kalau salah itu tidak mesti dosa apa? salah itu tidak mesti kadang malah bagus salah salah itu kadang bagus untuk apa? misalnya gini umpah orang biasa tidak salah, sekali salah setengah kapir mengendarai nabi maksiat tapi nabi itu boleh salah salah itu beda dengan dosa kadang nabi harus salah malah salah itu beda dengan dosa salah itu beda dengan dosa misalnya gini tapi kalau sholat duhur dengan rokaat mesti tidak ada salah ya salah, ya lali, ya ngelamun kita berkata keliru kalau di mutangi, kalau di kasus, itu keliru tapi nabi itu akan didesain Allah pernah sholat duhur dengan rokaat itu salah, tapi tidak dosa salah duhur dengan rokaat, tapi tidak dosa masyur kan setelah duhur dua rokaat ribetnya itu hanya dua duhur atau asar tapi ada yang banyak mengatakan duhur supaya hanya duhur dan asar setelah nabi gondur, masyur setelah dekat ketip pintu karena pintunya nabi dengan pintu dalam itu sama pintu mejit sama pintu dalam dan nabi itu sebelah masjid makanya masyur, ya ini dalmi ini mejit, ini dalmi nabi itu hanya satu pintu, apa? di sini dalmi sa'idah fatimah ini ya sudah, makanya masyur semua tamu itu nunggu nabi di teras mejit kalau nabi sekali masuk ke dalam itu tidak ada yang tamu berani ke situ karena milik keluarga kalau nabi keluar keluarga juga agak ganggu karena ini milik publik, milik umum masyur, ketika nabi sudah masuk sahabat itu gagal wah ini duhur mau dilanyar berarti mulai sisuk duhur dengan rokaat karena ini duhur terbaru berarti cara teori nasah seorang sahabat, kue-kue ini seorang sisuk duhur di patang rokaat dua rokaat karena mengambil yang terperu tapi ada sahabat itu gancur, ini duhur ketika nabi sudah mau kundur sudah mau masuk, jadi sahabat tidak ada peradaban, karena ini tidak akabiri sahabat tidak akabiri sahabat tidak termasuk sahabat-sahabat besar Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita ini sholat mudelahnya ini sholat mudelahnya, rupanya jenangan lalih semua hantai nabi balik, balik di mikhrab terus faakbala ala hadirin nabi menghadap apa betul tadi yang dikatakan kalau saya hanya sholat, dua rokaat terus sahabat bilang ya Rasulullah, ya itu betul nabi terus takbir lagi menambahkan dua rokaat ini nabi didesain salah, ya jelas salah kalau 4 rokaat jadi dua rokaat tapi bukan berarti dosa karena akan menjadi syariat karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa itu berarti makuntu ansa walakin unas sali asunna masyur dawe nabi Allah makuntu ansa walakin unas sali asunna saya itu tidak akan lupa tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunna makanya nabi itu dihutang dan umatnya roh caranya dihutang yang benar yang dihutangnya itu benar nabi itu dihutang orang itu dikai rohan nabi itu dihutang nabi itu dihutang nabi itu dihutang itu dihutang rohan rohan itu dihutang sehingga dihutang dihutang satu gantung berapa dihutang rohan jadi setiap saat dia mati itu tidak masalah jadi misalnya dihutang kancamu rung juta jadi dihutangnya jadi dihutang itu harus nabi itu dihutang rohan rohan itu dihutang masyur kan nabi ketika wafat masih ada dihutang baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang maka lebih gampang kan kenapa? lebih gampang kenapa nabi utang? tentu bisa tapi tidak dihutang jadi orangnya akhirnya nabi menonton Yahudi dihutang tapi kamu jangan mengatakan nabi itu utang karena kebutuhan nabi utang dihutang 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 dia tahu dihutang tapi saudara-saudara dihutang nabi tahu dihutang cuma umatnya dihutang tidak masalah ada yang menambahkan dan nabi mengalami yang dialami dihutang 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 dan dihutang pertama itu dihutang Aisyah terus dihutang terus dua orangnya bikin gerakan mengenang nabi seorang puji seorang mengenang dia tahu dia merasa dihutang seorang pengeran nabi dan dihutang 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 seorang puji getar waduh santai seorang puji ngalim malah mutolak terus yang repot tidak bersek ya Allah ya Allah tapi ngalim sholat mutolak sholat seorang puji dihutang akhirnya seorang menghampau nah disini mulai ada suami takut istri seorang puji seorang puji seorang puji nabi orang-orang puji orang-orang puji dihutang nabi di kamar di pangiran dari kumula kemudian saya mikir cara jawa malah santai-santai seorang puji seorang puji rugi rugi di dunia dikasi 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 seorang puji seorang puji orang-orang puji mesti kalah sulit selesai dikasi seorang puji sesekasi selesai tuntas apa seorang puji secara seorang puji tersebut seorang puji yang puji lalu rs seorang puji yang puji kumisi disalahkan oleh pengiraan disalahkan oleh syariat apa? kalau salah Nabi, sholat rongrokaat jadi syariat kalau sholat lali, itu rahmah raibadah caranya ditambahkan terus takdir ditambahkan maka Tuhan walakin unas jadi kalau Rasulullah ditekdir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sehingga pembenarannya akan jadi syariat kalau Nabi di nembujuh, ya sabar terus malah para pengiraan, itu biasa jadi saya menyentuh umatnya akan mengalami masa-masa di nembujuh jika ini ada sejarah Nabi Maksa'awulan saya sudah tahu itu soal itu etika yang seru jadi Rada Dua jadi Rada Dua cuma Nabi terus diganjil waktu terus salat, akhirnya Rada Dua dia malah bengak semua ada yang berbeda Nabi yang nanti hutang jadi makna baju rompik berbeda itu BKB di sekolah terus tidak seperti itu ya tapi ya Nabi itu setidaknya ingin umumnya uang umumnya uang di hutang ya Nabi di hutang umumnya uang di nembujuh ya nanti di nembujuh tapi kabel yang dialami Nabi itu jadi panutan yang ideal umatnya mau niru tapi Rada Dua ya tidak apa-apa pantesnya umat pantesnya banyak Nabi Nabi Ibrahim di sekolah itu bingung orang di sekolah orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain terus Nabi Allah tetap ngakal terus Sarah sehingga cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabbi Hajar Hajar ya orang lain tapi orang cilik orang biasa suatu saat Sarah itu cemburu cemburu itu aku orang pria disaingi hajar itu cemburu terus Ibrahim sepokoknya aku tidak aku ngakuin itu tapi aku bujuh pertama syaratnya aku dimelukai hajar Ibrahim busing kalau dimelukai tidak apa iya nabi iya waduh gak dilukai istri pertama ngelukai nabi kan wadidul 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 padahal maksudnya Sarah pasti ngelukai pipi ini ini Ibrahim dua kali ngelukai jadi awal yang nyindik apa kuping itu Nabi Ibrahim dilukai semua orang Sarah sempatnya harus dilukai jepulnya malah digawakan tidak bahayu mereka ribet mereka ribet Sarah bisa menyala tidak lukai terus saya orang niru pintar jadi nabi umumnya tapi berbeda kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu kesalahan yang nanti jadi syariat orang mungkin kalau sholat benar kan orang mungkin harus ada masa-masa lupa nah berhubung masa lupa itu satu realitas wadid manusia kekasihnya Allah pun tahu ditetir lupa bedanya nabi tapi nabi tetap tahu pesan-pesan caranya jadi syariat nak sholat salah itu paham ya jadi yang ditakwil itu satu yang terkait nas-nas yang zuhiri Allah mirip makhluknya paham ya yang kedua nakwil beberapa ayat yang zuhiri nabi ku sah lah itu juga kita paham ya juga kita takwil macam-macam lah jadi mengatakan ulama tadi mimpabi hasanatil abror saya adul muka robin jadi barang yang harus rapi tapi kalau kelas nabi itu itu dianggap salah yang penting warum dan sihat yang berarti yang terkait Allah terbebas untuk unsur hadis misalnya Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi padahal itu pekerjaannya barang hadis ya kita tak maksudnya Allah misalnya ada hadis ada hadis ada terangkan Allah itu turun ke bumi maknanya apa rahmatnya Allah di seluruh akhir itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya yang itu turun kayak misalnya presiden mengirimkan duit tentu orang bahwa Pak Jokowi itu sangat dekat dengan kiai A maksudnya dekat fisik jagungan melanggar sosial maksudnya dekat sering mengatur hadiah kiainya juga nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat kata apa dekat ya sama Allah dekat dengan hambanya tentu tidak dengan makna fisik tapi dekat rahmatnya dekat peparingnya dan sebagainya semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur khawatis wah daran wadiyashiro intika mahu yang siksani Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya karena semua kekafiran dimulai dari tajbeh Allah disamakan dengan makhluk berarti Allah memandu kita dengan kaedah bagus berarti dikatakan tidak berarti 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 Jadi kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri Quran kan punya maklumat Allah tidak akan sama dengan apapun Berarti Allah mirip makhluknya Maka apa? Setiap nasqoran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis Maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri Itu yang memandu semua kita Sama Nabi juga begitu Nabi itu satu figur yang di statuskan Allah sebagai panutan Kalau sebagai panutan kok doso? Berarti doso juga harus dipanuti Itu kan barang saya tidak benar Saya ulang lagi ya Nabi itu kan figur yang menjadi panutan Nah anak Nabi doso berarti doso juga harus ditiru Karena Nabi itu panutan Nah maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil Karena tidak mungkin Allah menyari adno doso Nah kenapa kita takwil? Nabi kan panutan Berarti dosanya juga panutan Itu rusak kan? Logika itu kan rusak Nah karena Nabi itu di statuskan Allah sebagai panutan Maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa Tapi murnibah syariah yang nanti jadi solusi ketika kita mengalami hal seperti itu Kalau misalnya ada sholat dua rokaat Nabi itu nanti di 6 buju ini Ya semacam-macam Orang terus Kembali syariah tukarannya Bujuh Kembali dari Nabi Salah Oh ya Oh kaya stres ya Wanya-wanya Kembali dari Rasulullah Yang nanti Bujuh Kembali dari Rasulullah Bujuh Saya tetap betera Bujuh 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 Buku Dan Namun Buku Buku Dwi Aku Masyarakat karena roto-roto buju ini beneran sebenernya mudur kok yang ditolong motornya dulu istrinya, wah itu di rumah masih banyak kalau motor hanya satu ya itu anek dah tapi masih akal, karena aku lah setuju kenapa ngurus motornya dulu wah kali itu banyak, ini satu dok seribet ya kan aja diru mendek ranyam jadi nabi ya tau dineng bojone ya suwi kan, orang seunggulan sowi, yang pertama khabsa dari Fatimah, tapi orang-orang itu itu jenjus, nengeneng itu gak lega, nah tanang aku tak orang lorok, nabi jadi berit kuduk hasil nengkap gerakannya kan luar biasa bahwa imbargo masalah tapi nabi kekasihnya pengeran malah didawi intatu fa'ilawahi faqat shabatku luhu hukumah wa intatu aru'ali fa'inna allahu wa maulahu wa jibrilu wa sallihul mu'minin wal malaikatuhu fa'adadalika nabi malah wasik nih mas roba mas roba itu mga sembunyi nih nabi mga wasik nabi mga pengeran mga jibril kadang-kadang suwabat diteka ngaji tak warai di neng bojone wos mutolah itcon wos mga rafam jidz apa mutolah itcon wos bujomu neng wos isi nguamu suwab kaya gitu wosik rafam boleh kamus kamus ya rafam boleh jim hati paling bujomu langsung kaya gendeng hahahahahahahah hahahahahah caraku dati bojomu ruhmang samutus aku darah nih kaya paham hahahahahahahah aku serau nak berkurah paham hahahahahahahah hahahahahah jadi ya jadi nabi ku dineng bojoneurah kok terus jadi syariat ke ben wong ngerti caranya dineng bojob asik dengan dunianya sendiri sebabnya praktek rung tahun seru waistakhilu ditudhi sifati fihaqihi kalkauni fil jihadi waistakhilu lanmukhalwadhi sifati apawalianya ikilah biara-bara sifat fihaqih dalam haqi Allah ta'ala kalkauni kaya dini anani Allah fil jihadi dalam arah alhamdulillah Allah itu layakta juhilah makanan walailah zaman ini serau sama logika teman-teman sebabnya Allah itu kiamuhu di nafsi jadi kita akan berada Allah itu kursi dua sehingga sana berarti Allah butuh kursi kafir Allah itu wujud dan ketika wujud kita butuh kursi kita butuh aras bahkan aras sampai kursi yang butuh Allah nah soalnya istilah Allah itu yang kursi Allah itu yang aras itu istilah istilah rojo di istilahnya dua sehingga sana itu mau istilah Allah tidak butuh itu semua karena Allah kiamuhu di nafsihi Allah berdiri sendiri eksistensinya tidak butuh yang lah misalnya Nabi itu panutan ini kok di nang buju ya itu binggu contoh umatnya nak di nang buju itu caranya caranya mah asyik sampai pengira faham ya sampai mutolah itu kan sampai muntah manduk tapi kan jadi kok muntah manduk saya gak ngerti jubelnya gak faham hahaha muntah muntah manduk tak kenapa gak muntah manduk jubelnya hangel hahaha jadi manduk iya bang gak faham hahaha iya jubelnya gak sih hahaha cari-cari kira-cari hahaha aku serah mulai disik hahaha akhirnya cocokan kenapa sering mutolah lagi di nang buju ya ya kalau tak ada yang sampai di nang buju itu apa mutolah meskipun bujumu yurah ngandul tanggamu yurah ngandul itu penting ada solusi apa wajayzun fihaqihi ma'amkana ijad dan iqdaman karizki hilkina ini baka sifat jais America ya Allah yang sama suka sekarang ada ini ada apa , ya orang kita usah itu sifat jais penge 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 orang sifat jais halim mersih inginkan maka itu tidak usah kira-kira orang-orang misalnya itu harus berkata untuk berkata protes itu tidak usah sifat pengirahan itu tidak usah ya Allah ini sudah kaya kau kasih riski, ini kita miskin kau jangan biarkan ini gimana, ini fenomen aman itu tidak usah pengirahan, terserah aku di duit aku, terserah biar-birar seperti rata adab kita takut macam-macam kalau tidak, malah saya sabar, saya tidak kira sabar, tidak usah protes saya sudah bertanya saya harus jadi kira-kira, tetapi saya tidak usah protes semua semangat dia juga alim, saya, mereka juga tidak usah protes ada terdapat pengirahan mereka kalau mereka sangat sukar, saya tidak mengasal malah orang-orang yang sangat mengalami mereka memulai mereka, kalau orang yang mengalami ribet tetap pengirahan usah di bangku lain-anah aku yakin, aku masih mengalami yakin umatnya kesel mesti ribet ya bang seperti goblok, ribet saya masih mengalami seperti itu, melaratnya seperti apa terus melarat, terhadap duit seperti mengganggu perapatan, agar orang bedok dibedok tidak ada yang sama suka orang-orang bodoh orang-orang yang berkata hukumnya jumatan, tidak ada covid mereka harus mengajikan ke bagas mereka harus mengajikan mereka harus mengajikan mereka harus mengajikan tidak ini benar-benar kira-kira mengajikan, baru kita berbeda mau mengajikan, saya paham saya mau keterangan saya harus mengajikan, saya tidak mengajikan saya tidak mengajikan selamat menikmati Terima kasih Terima kasih telah menonton!